Sama-sama kita memiliki Tapi harus hati-hati Masyarakat melintasi itu Kalau kereta kamu lewat Jangan langsung melintas Bahaya Udah jagalah hati diri masing-masing Ini kan negara Rakyat harus memakmu Ini tugasnya pada pemerintah Termasuk badan usaha milik negara juga Bagaimana rakyat harus sejahtera Makmur Artinya tidak apa-apa Pak Wali Tapi harus berhati-hati Berhati-hati yang melintas Jadi sana kan tidak apa-apa Pak Wali Kalau dibuka Ya harus Kita sama-sama punya kepentingan Makasih Pak Wali Masalah pemungkaran ini Kita sudah koordinasi ya Dengan disub provinsi Dan tadi kita sudah melakukan Koordinasi juga dengan peluruhan sempat Yang dipimpin langsung oleh KADISU PLTK disub provinsi Dan disitu disepakati bahwa Memang karena tuntutan warga Maka Tetap dibuka Tapi dengan spesifikasi Yang telah ditentukan oleh PT Kereta Api Karena kan intinya PT Kereta Api tidak berhak untuk Melakukan pembukaan atau penutupan pintu perlintasan Di regulasi Di undang-undangnya sudah jelas sekali Bahwa yang berhak menutup Atau membuka Pintu perlintasan sepidang Ataupun tidak sepidang Itu adalah pemerintah daerah Dalam hal ini tentunya Kalau pusat Dijen Kereta Api Kalau di daerah Otomatis Dari Dinas Perhubungan Jadi Kami mengikuti Dari Kesepakatan Yang telah dilakukan Di kelurahan Surabaya Jagabaya 2 Bukan Jadi bukan dari DMPTKI PTKI tetap Tidak memberi pemenang Untuk membuka Tapi ini kesepakatan yang Dimediatori Oleh Disuprovinsi Kita hanya memberi Spesifikasi saja Karena itu sudah disepakati Maka PT Kereta Api Menekankan untuk Sesuai dengan aturan Yang ada Dalam Perlintasan itu Jadi tidak akan mengganggu Jalan-jalur kereta api Juga masyarakat bisa Memakai sesuai dengan kesepakatan Juga masyarakat bisa 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 Juga masyarakat bisa